Halo semuanya Assalamualaikum dan selamat pagi juga jumpa dengan saya Faru Fahrol cara merawat aglonema agar tumbuh sebur berdaun lebar berdaun cerah juga dan cepat beranak ya tentu harapan teman-teman pecinta aglonema pecinta keladi kelatihah juga seperti itu nah buat teman-teman yang menginginkan tumbuh subur ya daun lebar juga sebaiknya silahkan sentuh tuliskan subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan semua info gratis lainnya dari Faru Fahrol nah kenapa demikian karena untuk merawat aglonema supaya berwarna cerah daun lebar juga seperti ini ini subur banget ya tidak cukup teman-teman mendapatkan satu video jadi teman-teman harus melihat beberapa video yang lainnya juga supaya bisa berhasil seperti ini teman-teman karena kalau kita ceritakan dalam satu video ya itu mungkin satu video itu dua jam teman-teman baru habis saya bahas dari A sampai Z ya baiklah untuk merawat aglonema kalatea juga supaya daunnya kalatea bagus ya seperti ini enggak kaku enggak menjulang ke atas tapi daunnya ini rebah ke bawah ya daun kalatea juga kelebar teman-teman jadi tips yang paling mudahnya adalah apapun tanaman baik itu keladi aglonema kalatea nomor satunya adalah media tanam teman-teman jadi untuk media tanam ya ini saya enggak ikuti apa dari orang ya ataupun saya ini pengalaman pribadi aja ingin saya sampaikan buat teman-teman teman-teman semuanya apa yang saya buat dan apa yang saya lakukan hingga tanaman kalatea tanaman aglonema juga akla di cukak ya ini nomor satu adalah media tanam teman-teman ini akan saya tunjukkan pada teman-teman ya Nah ini saya menggunakan 50% tanah ini tanah yang berwarna hitam yang saya ambil di bagian atas di kebun-kebun ya kadang kebun saya juga kadang kebun orang juga teman-teman pokoknya saya harus mendapatkan tanah berwarna hitam seperti ini kemudian kita campurkan dengan sekam padi dan teman kalau enggak punya sekam padi sekam bakar boleh juga yang penting sekam tujuan pemakaian sekamnya apa supaya dia gembur teman-teman itu tips yang nomor satu tips yang nomor dua jangan letakkan aglonema ataupun kalatea di bawah panas terik nah ini juga ya sedikit sekali saya menggunakan sekam bakar kalau yang ini ya yang tadi itu sekam ini sekam bakar baiklah jangan dijemur tadi ya kemudian walaupun kita letakkan aglonema kalatea di tempat yang teduh ada naungan katakan itu jaring paranet ya media tanamnya masih lembab tetapi teman-teman jika suasana itu cuaca panas ya di sekitaran aglonema kita ini cuacanya panas maka kita harus lakukan penyeraman tipis-tipis di bagian daun ya bisa dilakukan dengan cara penyemprotan ataupun disiram aja sedikit aja ya tipis-tipis di bagian daun dan tips yang selanjutnya adalah silakan teman-teman teman-teman berusaha untuk mendapatkan info yang benar yang memang dari petaninya aglonema jadi teman-teman jangan suka bereksperimen pada taman pada tanaman teman-teman ya justru akan membuat tanaman teman-teman menjadi tidak bagus ataupun kerdil ya bahkan ada yang mati dan tak lupa juga saya mengucapkan ribuan terima kasih buat semuanya yang sudah berkunjung semoga ada manfaatnya ya